Hai guys, Pak Binsini dan ini adalah koleksi Lintang Galeri Keris Tulsantra Video kali ini, saya akan mereview salah satu keris yang mana Ini merupakan request dari salah satu follower di Instagram Untuk meminta untuk saya mereview salah satu keris yang ada di lemari belakang Jadi, habis ini kita pilih-pilih dulu apa enaknya keris apa sih Yang mau kita review bersama ya Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali buat kalian Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Keris Nusantara Tentunya dengan subscribe kalian, dukung terus channel ini untuk lebih baik ke depannya Let's go Jadi yang ada di Celase ini sebagian kecil ya, koleksi kami Memang rata-rata yang ada di Celase ini Ini warangkanya kayu timoho ya Terus Ya teman-teman sedikit tahu lah Seperti apa Koleksi Ya sebenarnya koleksi-koleksi biasa lah Cuman Cuman ya mau gimana lagi Ini tergolong Termasuk Koleksi yang kami suka Dan sampai saat ini Belum Belum ingin saya maharkan ya Disitu juga ada koleksi deder Luar biasa Wow Kayaknya pas banget nih Kita review yang paling kanan aja nih ya Yang ini aja ya Ini belum Kebetulan belum pernah Kita review juga ya Oke saya ambil dulu ya guys Teman-teman jadi kita review case ini ya Yang mana dari sandangannya Pertama dari pendoknya Ini termasuk pendok belewah ya Kenapa dikatakan pendok belewah Jadi Dikatakan pendok belewah karena Itu istilah bagi pendok yang di bagian tengahnya itu bolong Seperti ini ya Memang kosong Jadi emang dipecah dua Seperti ini Itu namanya istilahnya emang pendok belewah Sedangkan warangkanya Yang mana ini Terbuat dari Kayu timoho ya Kayunya lamen Dan keren Luar biasa tuh Bisa teman-teman perhatikan Kayunya doreng Ya hampir Ya begitulah Selera saya untuk jenis kayu timoho ya Memang doreng-doreng seperti ini Terus lanjut ke bagian mendaknya Yang mana mendaknya ini juga bawaannya Lawasan ya Kemungkinan ini terbuat dari bahan perak Untuk mendaknya Bisa teman-teman perhatikan Ya pas banget lah Dipasangkan kepada geris ini ya Kemudian lanjut ke bagian dedernya Mana dedernya ini juga terbuat dari Kayu timoho Memang serasi banget ya Ada korelasi perpaduan warna Antara Antara Apa Deder sama Sama warangkanya Yang mana Corak atau peletnya ya Emang serupa lah ya Dengan warangkanya Emang luar biasa Sekilas Ketika kita menanting Keris ini Lengkap antara Bilah dan warangkanya Luar biasa Tantingannya sangat ringan ya Teman-teman Ini menunjukkan Bahwasanya Bisa jadi Bilahnya juga Keren Bagus Ya nanti kita lihat bersama lah Jadi Jika teman-teman Merhatikan Bagian bawah Gonjonya Udah kelihatan banget tuh Ada kuning-kuningnya Tentu Ini menunjukkan Bahwasanya Keris ini Berkinatah Emas ya teman-teman Bisa teman-teman Perhatikan ya Wow Untuk dapurnya Nanti kita lihat bersama Seperti apa dapurnya ya Baiklah kita buka ya teman-teman Wow Jadi ini merupakan Jenis dapur Megantoro ya teman-teman Masih banyak yang bertanya-tanya Apa sih perbedaan Keris Megantoro Dengan keris Panji Paniwan Jadi Secara fisik Hampir sama Cuman perbedaannya Pada jumlah looknya ya teman-teman Jadi Untuk keris Megantoro Pada umumnya Biasanya itu Memiliki ciri khas Look 5 Dan look 7 Namun Yang lebih banyak beredar itu Jumlah looknya Ada 7 ya Untuk Megantoro Sedangkan untuk keris Panji Paniwan Itu Pasti Berjumlah look Antara 11 Dan 13 Sedangkan untuk gandinya Itu sudah hampir menyerupai Seperti ini Sedang Dan gak hanya itu Karakter looknya juga Hampir sama Antara Panji Paniwan Dengan Look Megantoro ya teman-teman Untuk pamornya Ini Kemungkinan pamor Menurut saya Pamor Pulau Tirto Pulau Tirto ya teman-teman Jadi Mungkin Ada teman-teman Yang berpendapat lain Mengenai Jenis pamornya Nanti teman-teman Bisa Isi di kolom komentar Pendapatnya Jadi Biar kita bisa Sharing Sharing Pengetahuan Untuk pola Pamor Pulau Tirto Itu Biasanya Tidak Mengumpul Atau Mengelompok Jadi Terpisah Pisah Dengan Biasanya Jarak Sekitar 2-3 cm Antara Bulatan Pamor Yang satu Dengan Bulatan Pamor Yang lainnya Ukuran Bulatannya Pun Relatif Kecil Dan Bentuknya Mirip Dengan Bentuk Pulau Pulau Yang Terdampar Di Peta Jadi Makanya Saya katakan Ini Termasuk Jenis Pamor Pulau Tirto Selain itu Pamor Pulau Tirto Tergolong Pamor Tiban Maksudnya Pamor Yang Bentuk Motifnya Tidak Direncanakan Terlebih Dahulu Pamor Ini Juga Tidak Pemilik Sehingga Cocok Dimiliki Siapa Saja Kalau Secara Bahasa Pulau Artinya Pulau Dan Tirto Artinya Air Penamaan Pamor Diambil Ini Biasanya Diambil Dari Bentuk Motif Yang Muncul Pada Bagian Bilah Geris Yang Berbentuk Bulatan Bulatan Mirip Pulau Dan Diantara Pulau Pulau Tersebut Biasanya Terdapat Samudera Atau Air Sebagai Sumber Kehidupan Bagi Semua Makhluk Hidup Yang Ada Di Dalam Pulau Jadi Itu Sekilas Mengenai Makna Filosofi Yang Terkandung Di Balik Pamor Itu Juga Pada Kinatanya Di Bagian Gonjonya Ini Terdapat Kinata Kinata Kamar Rogan Yang Mana Pamul Kinatanya Ini Terbuat Dari Emas Bisa Diperkirakan Sekitar 23 Karat Namun Yang Sangat Disayangkan Di Bagian Kanan Sisi Kanan Kirinya Gonjonya Ini Kinatanya Sudah Ya Bisa Dikatakan Sudah 70% 80% Keutuhan Emas Itu Itu Yang Sangat Disayangkan Teman Teman Dan Untuk Yang Di Bagian Bawah Gonjonya Kinatanya Masih Utuh Bisa Di Perkirakan 98% Ya Segitulah Keutuhan Pamurnya Selain itu Di Bagian Gandinya Disini Terdapat Kinatah Panji Wilis Itu Kinatah Panji Wilis Masih Utuh 99% Masih Utuh Ya Jadi Kuantitas Kuali Kuantitas Kinatah Nya Juga Cukup Lumayan Masih Banyak Teman Teman Makanya Mah Har Atau Harga Keris Ini Dibandrol Cukup Tinggi Ya Begitulah Selain itu Juga Di Serat Besinya Juga Halus Teman Teman Dan Besinya Agak Keabu Abuan Ini Menunjukkan Keris Ini Perkiraan Termasuk Masuk Ke Tangguk Mataram Dan Tantingan Kerisnya Sangat Ringan Luar biasa Emang Keren Tentunya Empu Pembuat Keris Ini Dan Keris Ini Dulu Dibuat Dengan Proses Yang Sangat Luar biasa Dan Keren Di Balik Keris Ini Tentunya Pasti Menilai Mempunyai Nilai Sejarah Yang Cukup Panjang Dan Bermakna Bagi Kehidupan Kita Beserta Kehidupan Nenek Moyang Kita Yang Sudah Mendahului Kita Wow Luar biasa Keren Oke Mungkin Cukup Sekian Review Keris Megantoro Kali Ini Semoga Bisa Terjawabkan Para Oke Mungkin Cukup Sekian Ya Teman Teman Review Keris Megantoro Kali Ini Semoga Request Dari Follower Di Instagram Bisa Terjawab Dan Bisa Memuaskan Dan Jangan Lupa Teman Teman Yang Nonton Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Share Video Ini Ke Semua Sosial Media Yang Kalian Punya Semoga Biar Kita Bisa Bersama Sama Melistanikan Budaya Keris Di Nusantara Oke See you Salam Budaya